Intro Ratusan warga binaan di lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2A Banda Aceh terlihat antusias mengikuti pemungutan suara pemilu 2024. Pada pemilu 2024, pemilih diberikan 5 lembar kertas suara untuk memilih calon presiden hingga anggota legislatif pada tingkat kabupaten kota. Di komplek lapas tersebut terdapat 2 tempat pemungutan suara atau TPS yang merupakan TPS khusus yang masuk dalam wilayah Gampung Bineh Blang Kecamatan Inginjaya, Aceh Besar. Kepala lapas kelas 2A Banda Aceh, Edi Sigit Budiman mengatakan jumlah warga binaan yang terdaftar sebagai pemilih sebanyak 482 orang. Mereka didata menurut Dapil berdasarkan kartu tanda pengenal atau KTP yang dimiliki warga binaan. Sigit menjelaskan jumlah keseluruhan warga binaan di lapas itu berjumlah 599 orang. Namun sekitar 117 warga binaan tidak bisa memilih, lantaran tidak memiliki nomor induk kependudukan, sehingga tidak terdaftar sebagai pemilih pada pemilu 2024. Antusias dari warga binaan cukup baik dari DPT. Jumlah warga binaan kita ada 599 yang terdaftar sebagai DPT itu ada 482. Semuanya antusias ikut melakukan pemilihan umum. Jadi teknisnya secara bergilir. Secara bergilir mereka 40 orang. Orang 40 orang, kemudian setelah semua melaksanakan kegiatan pemilu, mereka kembali lagi ke kamar masing-masing. Kan Dapil menurut KTP. Ada yang dari 482 itu memang sebagai DPT. Itu yang bisa memilih presiden. Kemudian yang untuk DPRK itu hanya sebanyak 16. Karena terdapat di KTP wilayah Ingin Jaya, kecamatan Ingin Jaya. Karena kita lapas kelas 2 Banda Aceh ini tidak semuanya warga dari Banda Aceh. Ada yang dari luar provinsi, bukan provinsi. Dari luar wilayah Aceh besar ya. Sementara itu di Gampung Berawih, kecamatan Kuta Alam Banda Aceh. Sejak Rabu pagi warga berbondong-bondong datang ke lokasi tempat pemungutan suara di Gampung tersebut. Ada 12 TPS yang disiapkan di kompleks sekolah. Dengan jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 3.373. Sekretaris Gampung Berawih, Muhammad Al-Khalsar mengatakan proses penghitung suara di desa berjalan lancar dan aman. Warga juga sangat antusias menuju ke TPS untuk memberikan hak pilih mereka. Enthusias warga sangat ramai yang ada di atur TPS, mulai dari pukul 7.00 sampai 5.30. Berawih, DPT-nya 3.373 DPT. TPS di Berawih, 12 TPS. Harapan kita semua siapapun nanti yang terpilih bisa membawa Indonesia ini ke lebih arah yang lebih baik. Dan usiannya sejauh. Berdasarkan hasil hitung cepat atau KUIKON memperlihatkan Paslon Capres, Cawapres nomor urut 1 Anis Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar unggul di Aceh sekitar 77,07 persen. Sedangkan Paslon nomor urut 2 memperoleh 20,35 persen. Paslon nomor urut 3 hanya memperoleh 2,58 persen. Sedangkan secara nasional Paslon nomor urut 2 unggul 56,39 persen. Disusul Paslon nomor urut 1 24,59 persen. Kemudian Paslon nomor urut 3 baru memperoleh 19,03 persen. Berdasarkan update hitung cepat di KPU pertanggal 15 Februari 2024 pukul 12.00 waktu Indonesia Bagian Barat. Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh.